Rudy Salim, sang pengusaha kaya raya di bidang mobil sport, mengaku terkejut dengan kekayaan Rizky Bilar saat ini. Meskipun dirinya tak lagi aktif di panggung hiburan, namun kekayaan aktor pemeran sinetron JWB tersebut makin hari makin bertambah, bahkan kekayaan dari Rizky Bilar di luar prediksinya. Seperti yang diketahui, setelah heboh kasus rumah tangganya beberapa waktu lalu, kini Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah kembali mesra seperti tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga mereka. Bahkan, Lesti Kejora menyebut bahwa sang suami kini makin kaya, hingga tegas menolak pemeriannya. Hal itu terungkap dalam video yang diunggah di kanal Leslar Entertainment dengan tajuk Deep Talk with Leslar. Dalam video tersebut, Rizky Bilar menyampaikan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh sang istri. Pertanyaan tersebut sebuah peranda yang jika Lesti Kejora mendapat uang Rp 5 miliar. Lesti kemudian menyebutkan siapa saja orang terdekatnya yang bakal kecipratan jika dia mendapat uang Rp 5 miliar. Kalau mau dapat uang Rp 5 miliar siapa aja orang yang bakal kamu kasih? Tanya Bilar. Lesti mengatakan, dia akan memberi keluarga dan anak namun tidak menyebut sosok suami. Keluarga, anak, orang tua, keluarga itu kan gak harus yang sedarah ya, jawab Lesti. Di situ, Bilar menekankan kepada publik kalau Lesti tidak memberinya uang dan dia pun tidak meminta uang Lesti. Tuh guys, gak ada yah gue minta-minta sama istri tuh buktinya, kalau ada uang gak mau ngasih gue, gurau Bilar. Sontak Lesti tertawa dan mengatakan dia juga akan memberi sang suami. Namun, hal itu ditolak Bilar sebab dia merasa bisa mencari uang sendiri bahkan sudah seharusnya dia yang memberi istri. Lantas, Lesti mengatakan kalau sang suami mempunyai banyak uang sehingga tidak perlu dia beri. Udah-udah-udah gak kan itu jawaban jujur gak sebut gue, sambung Bilar. Ya kan kakak banyak uangnya, cetus Lesti. Hal itu dia aminkan oleh Bilar sembari mengocok kartu di tangannya. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizki Bilar sempat diisukan bangkrut hanya perkara nominal bantuan untuk korban gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Lesti Kejora dan Rizki Bilar diketahui memberikan bantuan sebesar Rp 500 juta untuk korban gempa Cianjur. Melalui sebuah video yang diunggah di TikTok Yozadivitra, disebutkan bahwa mereka akan memberikan bantuan pada korban gempa Cianjur. Bareng-bareng Lesti berikut Bilar dan timnya, memberikan bantuan yang menurut ukuran saya gede banget, Rp 500 juta. Ujar seorang pria paruh baya yang tidak diketahui namanya tersebut seperti dilansir dari akun TikTok Yozadivitra. Di tengah isu kebangkrutan, Lesti Kejora dan Rizki Bilar tak segan memberi bantuan dengan nilai cukup besar. Menurut lelaki yang tak diketahui namanya itu, sumbangan yang diberikan Lesti sangatlah besar. Sumbangan itu seolah turut menjadi bukti bahwa Lesti dan Bilar tak bangkrut seperti yang marak diberitakan.